wakilafikolita'la fadja'at eh sendirian wakilafikolita'la walakot hamad bihi wa hamma biha laula arro'a pur'ana robih surat yusuf walakot hamad lan demi yakti teman-teman nejo, keskambangan cinta sopok sulaikho bihiklan yusuf wa hamad lan cinta sopok yusuf bihiklan sulaikho laula arro'a abudnura'u no'ni ngali sopok yusuf pur'ana robih ing tondoni pengirani yusuf Dijani saling membutuhkan antara yusuf dengan sulaikho tapi karena melihat tanda kebesaran pengeran akhirnya malik menghindar wakila' innal burhan an-nahah al-kot sawban ala wajni sonamin fi zawiyatil bed faqola yusuf mazataf alin apa tanda'ni gini ku zulaikho telah nyandoni pakian di raini sonam ono ing omah buri ngelanggarani omah faqola yusuf mazataf alin apa yang kau lakukan faqola faqola yusuf mengatakan istahyi minhu istahyi minhu istahyi minhu malulah kamu dengan sonam itu faqola yusuf ana awla mingka mingki an astahyi minallahi ta'ala saya lebih berhak daripada kamu untuk malu kepada Allah adung pomoraisin karaku si Allah ya terjadi nah mulani ketika nabi yusuf mengatakan istahyi minhu malulah kamu dengan itu terus yusuf mengatakan ana awla mingki an astahyi minallahi ta'ala saya lebih alhamdulillah faqola ni faqola ni mesti ni ni faqola yusuf alaihissalam mazataf alin faqola astahyi minhu saya malu kepada berhala tersebut di dalam yah jub'ani saya orang kok tutupi ternyata tanda negonu ni ku pakaian ni zulaikon ni ku di delen nanggik raini sonam yang dijadikan sesembahan karung kafir lalu babi yusuf mengatakan kenapa yah kenapa kamu kok nutupi raini sonam iku saya malu kalau tidak ditutupi dilihat malu dilihat sonam islam yukjab ani kalau tidak ditutupi dari saya babi yusuf mengatakan waqola yusufu ana awla mingki an astahyi minallah saya lebih berhak takut aku malu daripada malu kepada Allah daripada kamu malu pada sonam sonam leh malu nang sonam ditutupi wiskene malu nang kursi Allah gak bisa hehehe ditutupi wakila al-burahan nauna rakyat kupalai salam adun ala usbu'ihi yukhaziruhu walhamma mustarikun baina hadisin nafsi wal azmi menurut sebagian ulama nafsiri laula an ro'a burhana robis waktu itu nabi yusuf telah melihat siapa telah melihat ayahnya nabi yaqob dengan menggigit jari adun ala usbu'ihi ala usbu'ihi yukhaziruhu menakut-nakuti melarang jangan sampai jangan sampai jangan sampai jangan sampai nah walham mustarikun baina hadisin nafsi wal azmi kata hamun itu maknanya bisa azm bisa hadisin nafsi lihat hadisin nafsi itu belum mendapatkan maknanya mu'akhazah ini kising di da'wuna karukan jika nabi ufiyamin umati ma'jaro fikol bihi khata yak yak malau yak mal khata yak malau yak malau yak malau apa yang ada di dalam hati yang berlaku dalam hati berarti hadisin nafsi akan diampuni oleh Allah selama tidak mengatakan dan tidak action gak apa-apa pokok gak action nah ini mengkafirkan orang kafir gak masalah kita harus mengkafirkan orang kafir tapi jangan di action kan kamu kafir kamu rahusah nah dalam itu kok tetap kita harus meyakinkan meyakini kekufuran mereka tapi tidak boleh meng-action kan mengatakan kamu kafir kamu kafir karena ini gak ada mu'akhazah dan sampai pada mailul kolbi itu juga termasuk eh termasuk jelas masuk di dalam hamun gak dikitopi gak mu'akhazah makanya mencintai pada istrinya tetangga itu tidak mu'akhazah selama tidak ada action sms-an terus mengatakan air lepsu atau di ngegaya popo berbalik itu itu makasalah bertindak bertindak ikhtikot nah itu juga kalau ikhtikot sudah di makasalah kalau dengan ikhtiar kalau tidak dengan ikhtiar tidak yang keempat azem kalau azem ini sudah jelas mu'akhazah ini yang ditahunakan yang nabi al-qatil wal maktul finar orang yang membunuh dan orang yang dibunuh neraka kalau al-qatil ya rasulullah kalau yang membunuh sudah jelas bagaimana mungkin orang yang dibunuh ini juga neraka japan ini al-qatil 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 ay azamah bukan hanya khatir azamah dia itu sudah azem untuk membunuh tapi kedauluan ya al-qatil alhamdulillah ammah itu maknanya bisa sekedar khatisun napsi sebagaimana ubiya menikmati majarofi kalbiya teman-teman hama khasanatan falam yakmal hakutipat lau khasanatun wakidah waman hama siyatan falam yakmal hakutipat lau khasanatun wakidah nah itu hama yang disana itu hama azim azim itu sudah mengkoordinir pada anggota untuk melakukan tapi dengan tidak tidak langsung di lakukan masih ada tunda ada cedah sisul akonon besok kamu ambil itu namanya azim beda karuniat lagi walawal makfunanku kalau hadisun napsi ini maafkan gak opo-opo nanti ada orang yang cewantik waduh ini mpomo tadi bojokun wah mpomo merahakun wah ingin saling begini ya itu makfunanku di sepulau tapi kalau sudah kwasani muakhozatun fihi kalau sudah azim besok kita tidak nolai gaya singlanang kita tidak nolai anu ini ada kesempatan deh kalau ini muakhozatun fihi muakhozatun fihi fahamu khadisu napsin wahamu azimun kalau hamunnya nabi yusuf itu hanya khadisu napsin tapi kalau hamunnya julaikhoz itu azim walaupun dikatakan yang malakot hamabihi wahamma biha manani bedo lakot hamat teman-teman joh berarti azim sopoh julaikhoz biklah yusuf wahamma lanshadisu napsi krentek 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 sopoh si yusuf biya karana isya karawan apa yang ada dalam hatinya seperti kamu melihat khaddi sunafsi timbulnya khaddi sunafsi karena mengetahui makanya untuk membackup biar hati biar orang tidak maksiat agar dicegah mengetahui sesuatu yang diseningin hapsu berarti menyegah sehingga meripati sehingga kupingi sehingga sehingga adini sehingga sehingga karena dengan mengetahui itu akhirnya teribu hadith sinapsi hadith sinapsi kalau sudah menggrisal akhirnya jadi melulukau, lebih melulukau lebih menggrisal menjadi etikot, etikot menggrisal menjadi azam mulai seazam kesempatan teman-teman ini nyat saya akan paham ini akan kesederangan jadi Nabi Yusuf di dalam faham hanya hadith sinapsi saja di dalam hikmah istighya disebutkan di dalam Dauwi Allah Ta'ala fahja'adhu maka datanglah kepada Nabi Musa ini kikilah ya singkubroha singgedi sing jeningi syofuro syofuro wakilah yang kecil jeningi sing kecil syofuro datang kepada Nabi Musa ketika baru melaporkan kepada ayahnya kalau dia telah ditolong oleh seorang yang kuat mengangkat batu yang bisa diangkat oleh orang 30 tapi wungsi jisoh mengangkat ini kututupi banyu watu jadi tupi banyu diwatkan ketika kedua-duanya itu kembali kepada ayahnya anakuma lama raja atai labima warna rumah akkola buton dan kembali dan gunam-gunamnya dalam keadaan warga beton teko ikaro kapai ma'ajabakuma dari apa yang kejadian apa kok bisa mengagumkan dengan awak yang biasa mulai keiri mulai disik terus podusi warga ma'ajabakuma gerangan apa yang bisa mengagumkan pada kamu ini saya melihat seorang laki-laki yang soleh yang sayang padaku dan memberikan inuman untukku lalu ayahnya mengatakan pada salah satu dari kedua pihak tersebut yang kuburahuma suhurahuma sofuro karuh sufairo idhabi fadda'ili ya walaupun undangan merini undangan merini caikon merini akhirnya datanglah kepada Nabi Yusuf salah satunya tadi yang si ala sihyain le'etekon ini berjalan dalam keadaan malu maknanya apa waktu waktu berjalan kepada Nabi Yusuf ini dalam keadaan malu berarti malu neneku dalam keadaan tekolan malu melaku melakulan tekol neneku dalam keadaan malu bersama malu orang malu tidak tandang orang melaku diliputi dalam hati dengan rasa malu biasa orang 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 waktu tekol melaku nito ini malu makanya dinakirakan alas dikhiyain ini tefkim malu yang sangat deksat wakil dalam malu neneku beliau istatar bikami dari iha kalau ngomong tidak ditutupi ke lambini bahwa ini kan modelnya malu kan ditutupi tutupi tapi melipati orang berdoa itu kirain nama sahyaitu minhu di anah kanat tabuhu ila diyafati fastahyat alayujibah fastahyat alayujibah mushal salam fastifatul mudif al-istihya wadhalika istihya ul-garom dikatakan inama istahyat minhu dia termasuk malu dengan nabi musha karena dia telah mengundang untuk diberi hidangan la malu nebi fastahyat alayujibah musha alayujibah malu rasa khawatir kalau nabi musha tidak malu mengucapkan kepada orang lanang itu taruhannya besar malunya malunya jangan sekali kali ikut gak galem malu ini kenapa kenapa dia malu fastahyat alayujibah musha alayujibah malu kalau jangan jengan musha tidak menyembah dhani yang akhirnya kalau tidak menyembah dhani kan tujuannya bubar keinginannya menjadi dihampah orang apa-apa tidak sedih akhirnya sendiri lagi sendiri lagi seperti dahulu malu masyafatul mudif al-istighya sifati wong singgawi sugyan suguan itu adalah istighya malu padahal kasyikya ul-kahrom yaitu malu karena malu kronomul malu malu simbulyo perdelani nanti akan dijelaskan nasihat di bayan istighya kahrom itu apa bagilah inada ad wulima liyak kuda ajrom sako menurut sebagian mufasirin menjelaskan bahwa dia mengundang kepada nabi musa untuk menyerahkan opah nabi musa yahudah yahudah ma'ajrom masak wadu wa'udu al-yakhdil ujratu mimman simatul karom mu'limun lahu sedangkan undang wong singg mulio untuk dikasih gaji itu sangat menyakitkan kepada yang diundang makanya lewong mulio terus diceluk dikai hadiah itu menyakitkan maka gak pantas kita memberi santunan pada orang-orang fukorok masakin dengan cara dah dipanggil ngarep opah mana dipertontonkan sangat gak pas kenapa mengundang untuk mendapatkan gaji saja padahal gaji untuk orang-orang yang mulia itu merupakan menyakitkan kepada yang diundang gak pantas mestinya dikasihkan itu tidak pantas sudah disumbang karena saya mau saya menyakit saya malu nomor di pang dipanggil itu sudah malu sendiri makanya untuk hadiah itu adalah hal yang dalam rangka memuliakan hadiah menghormati itu jangan sampai mereka kamu panggil kiri kiri terakhir tinggal kiri santunan yang dikiri masakin yang dikiri dikiri panggil hantarkan maka diundang diundang dikiri 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 apa mana diundang itu menyakitkan nampan itu sasor apa mana terus diundang terus dikiri 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 Karena itu dia malu dari diri sendirinya Sehingga dia menunturkan Kepada Nabi Musali Ayahku akan memberi opah kepada kamu Tentang kerjamu telah memberikan Inuman untukku Ya pada kambing untukku Nah Mahalui Syahid di dalam Bab ini Yaitu Mas Al-Khayah Ini bukan berarti Kita tidak melakukan Lakukan Menghadap kepada Allah Dengan Malu kepada Allah Terus aku malu Nangguh si Allah Tidak sholat Malu nangguh si Allah Terus orang Ibadah Aku malu Aku ini Soan maukannya Banyak dusani Tapi lakukan Ibadah kepada Allah Dengan dipenuhi rasa Malu Bisa dipenuhi rasa malu Karena kita ta'zim Kepada Allah Karena kita haibah Kepada Allah Kata ta'zim Tidak ada rasa malu Adanya malu Karena kita menganggap Keagungan Allah Ini malu Karena menganggap Keagungan Nabi Musa Makanya seperti yang Aku malu Di sholat Di sholat Aku malu Kata-kata Yang sesat Sehingga Orang Gelem ibadah Orang Gelem sholat Dari Krono Isin Nah Waya Gada Usahan Ini Soan Ini malu Melakuin Ini malu Tapi tetap Tanda Yakulu Abu Sulaiman Ad-Dharoni Kualallahu Ta'ala Ya Abdi Innaka Mastah Yaita Mini An Saidun Nasa Uyubaka Wa An Saidul Ardo Dhunubaka Pamah Khautu Min Ummil Kitab Wali Annaka Ehu Umil Kitab Zallataka Zallatika Walau Una Kisuka Al-Khizab Yawm Al-Kiyamah Abu Sulaiman Ad-Dharomi Menjelaskan Tentang Dawi Allah Ta'ala Eka'ala Lauta'ala Mengatakan Nyetir Dalam Dawi Allah Ta'ala Allah Da'ala Dawud Dalam Khadis Kudsi Mengatakan Ya Abdi Wai Kaulaku Innaka Mastah Yaita Mini Selama Kamu Masih Dalam Marikalanin Manema Mas Darya Abdur Fiyah Selama Kamu Malu Malu pada Saya Selama Kamu Masih Malu Kepada Saya Masih Mempunyai Mempunyai Berarti Tidak Malu Tapi Selama Kamu Masih Malu Kepada Kepada Ah Istahyaitu Mini Masih Yaita Mini Un Situn Nas Huyub Bakah Aku Akan Bikin Manusia Lali Lupa Tentang Kesalahan Sehingga Manusia Tidak Memperdulikan Engkau Salah Kesalahan Kesalahan Telah Dilupakan Oleh Manusia Tau Bukan Manusia Yang Melupakan Aku Jadikan Manusia Manusia Melupakan Kesalahan Mu Wa Ansaitul Ardol Luba Dan Aku Jadikan Bumi Bumi Malu Dengan Dusa Dusamu Sehingga Manusia Tidak Meleh Meleh No Diopo Meleh Meleh No Gak Mencemarkan Gak Me Duduk Mencemarkan Gak Bahasa Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Mempermalukan Sehingga Sehingga Manusia Tidak Mempermalukan Engkau Dengan Kesalahan Mu Wah Wah Ansaitul Bukual Arti Zunubat Dan Aku Jadikan Bumi Yang Menjadi Tempat Engkau Melakukan Dusa Untuk Lupa Dusa Dusa Itu Sehingga Nanti Tidak Akan Bersaksi Di Hari Yaman Memerluru Dan Aku Hapus Dari Umil Kitab Tentang Kesalahan Kesalahan Yang Kullohum Mayasa Waisbit Walau Naki Sugal Kisab Yomal Kiyama Dan Kamu Tidak Akan Saya Intugasi Tentang Kesalahan Itu Tapi Kalau Malu Ya Gak Melakoni Tapi Disini Niku Maksudnya Ketika Kau Melakukan Maksiat Setelah Itu Kamu Betul Betul Malu Atas Perbuatan Itu Kepada Aku Kepada Allah Ya Allah Ya Allah Izin Banget Lala Isin Siapa Tendelik Nadi Menjadikan Manusia Tentang 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 Yol Menjadikan Siapa orang yang oleh Allah ditutupi kesalahan di dunia Di akhirat dia ditutupi Makanya supaya kita ditutupi kesalahan ini Berusahlah nutupi kesalahannya orang lain Kalau ada orang salah Ya biarin aja malah ditanggapi Sekarang ini model midsos Kalau sudah ada orang salah Semakin dibuka semakin Wah ini loh Masya Allah Dengan galih, kajian, dan lain sebagainya Padahal kalau kita mau jujur Kalau kita nutupi kesalahan orang lain Biar kita sudah terjelas salah Biar itu aja lah Biar hilang sendiri Kamu akan ditutupi oleh Allah kesalahanmu di dunia Ketika ditutupi oleh Allah kesalahanmu di dunia Berarti ditutupi kesalahannya di akhirat Menurut Penegak hukum urusannya kan tertutup Jangan tahu Nanti jangan diekspos Makanya ada masalah yang boleh diekspos Ada yang tidak Yang diekspos itu masalah publik Pribadi gak orang Makanya sidang pribadi gak boleh dibuka Maka termasuk keliru Kasus Kopi Sianida Sampai jenis Sampai jenis Sampai jenis